Bersama Fakta 62, seorang tukang becak sisihkan sedikit demi sedikit penghasilan demi impiannya berhaji. Nah tahun ini doanya pun terkabul, pekan depan ia terbang ke Tanah Suci. Hanya tinggal menghitung hari. Mudong Sireger, warga jalan Merbau, Kejamatan Asahan Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara ini akan terbang ke Tanah Suci. Impian pria 74 tahun ini menunaikan rukun Islam kelima bukan tanpa perjuangan. 12 tahun lamanya ia menabung setiap hari. Menyisihkan sedikit demi sedikit penghasilan dari ceripayahnya menarik pecat. Ia pun buktikan, pergi haji bukan soal mampu atau tidak mampu. Namun kemauan dalam memperjuangkannya. Karena sebagaimana yang Allah SWT ingatkan, tak ada yang tak mungkin jika kita mau mengusahakan dan mengubahnya. Sama tukang beca, bisakah tukang beca naik beca apa anik haji? Jadi salah satu kawanku ada yang baik. Pak bisa bapak, tapi nabung bapak perlu ada BP sejuta. Itulah, BP itu aku sejuta dari beca daun itu. Itulah BP itu, pertama kali aku gitu. Sampai 3 tahun baru dapat 25.500.000, baru dapat nomor porsi. Budung tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Medan yang akan berangkat pada 27 Mei mendatang. Tim Liputan, Pelaporkan, Untuk Nek.